Ini adalah sebuah dinding yang tak terlihat. Orang tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Sebuah truk menabraknya, seperti sebuah pembatas. Kepala truk masuk ke bagian belakang. Pesawat yang terbang di ketinggian, juga tidak bisa terbang keluar. Sekali terbentur menjadi kepingan, ini bukanlah hal yang paling hebat. Dinding tembus pandang ini memilih kemampuan yang besar. Barang yang beralumunium, akan langsung terhisap. Tidak peduli di badan ada barang sekecil apapun. Atau lonceng yang di dalam gedung. Kekuatan hisap yang besar ini, bahkan bisa menerbangkan da zuang yang 200 kg. Sol yang anti licin pun juga tidak ada gunanya. Tetap saja dihisap. Kunci di tangan Xiao Mei pun juga besi. Tiba-tiba, sebuah tong terhisap ke dinding. Membuat kedua orang terkejut. Di saat kedua orang merasa beruntung. Sebuah mobil mulai bergerak. Di saat mobil akan menabrak. Xiao Mei buru-buru membuka borgol da zuang. Da zuang menghindar dari bahaya. Xiao Mei pun tertabrak mobil. Dan meninggal. Di sisi lain lebih parah. Panci semuanya ditarik. Sekotak pisau juga. Beterbangan ke arah pintu. Orang-orang panik berlari keluar. Dan rumah itu hancur. Kemudian da zuang dan yang lainnya meneliti. Jika tidak secepatnya mencari solusi. Satu kota akan menjadi hancur. Di saat itu. Dinding transparan terjadi hal yang mengerikan. Semua sampul mulai terang dan gelap. Tidak berhentinya memunculkan suara. Ercui yang mendengar langsung pingsan. Orang di luar juga sama. Satu demi satu pingsan. Yang aneh adalah. Hanya da zuang dan beberapa orang yang tidak pingsan. Apa dia mempunyai suatu hubungan dengan dinding transparan. Orang-orang yang mendengar suara pingsan. Suara seperti ini berkelanjutan selama dua menit. Selain da zuang dan beberapa orang. Sisanya pingsan. Ya ampun. Sebenarnya apa yang terjadi. Xiao Suai menangis di samping anaknya. Kemudian dia memutuskan untuk gantung diri. Meletakkan tali di lehernya. Dan perlahan-lahan mengatur nafas. Bersiap untuk gantung diri. Tiba-tiba. Da zuang menghampirinya. Xiao Suai menggunakan kakinya menendang papan. Dan langsung jatuh ke bawah. Untungnya wanita ini memutuskan tali dan menolongnya. Kemudian hal yang aneh terjadi. Medan magnet dinding transparan perlahan-lahan menghilang. Orang yang pingsan pun mulai siuman. Meski semua orang siuman. Tapi kemudian bencana kedua datang. Tanaman yang ditanam penduduk. Muncul sesuatu yang lucu. Mereka bisa makan makanan yang 200 kali lebih berat dari diri mereka sendiri. Ini membuat mereka meneliti. Mereka dengan cara membakarnya. Tapi sepertinya membahayakan. Da zuang dalam keadaan bahaya. Dia menyemprot tanaman dengan pesawat. Xiao Mei bertugas memberikan da zuang arahan. Karena ada sedikit kesalahan. Bisa membuat pesawat menabrak dinding transparan. Tapi di detik terakhir. Karena jarak dengan dinding terlalu dekat. Sayap pesawat idak sengaja terkikis oleh dinding. Untungnya da zuang tetap mengoperasikan dengan tenang. Dan pesawat kembali dengan selamat. Masalah tanaman baru saja terselesaikan. Cuaca langit mulai berubah. Semua orang kembali seperti semula. Mempersiapkan ember untuk menampung hujan. Tapi mereka bingung melihat air hujan. Ya Tuhan. Air hujan ternyata berwarna merah. Apakah ini gula anggur? Seorang gadis menyentuhnya. Dan langsung menariknya karena sakit. Ini adalah bencana ketiga. Setelah Xiao Mei meneliti. Hal ini disebabkan oleh alga. Kemudian da zuang dengannya menyetir mobil ke sumber air. Lalu menyiram obat ke air tersebut. Menyiram selama sejam. Air hujan yang berwarna merah perlahan kembali normal. Dengan cepat masuk ke bencana keempat. Dinding transparan mengubah musim di dalamnya. Semuanya mulai menjadi es. Beberapa anak muda yang penasaran berjalan ke sana. Dan salah satu pria menyentuhkan tangannya ke dinding. Dan area yang dia sentuh memancarkan cahaya biru. Dia bisa merasakan dinding itu sedang bergerak ke bawah. Tapi di saat dia ingin menarik kembali tangannya. Baru sadar tangannya terlengket. Melihat tangannya ikut terus bergerak ke bawah. Yang lainnya sekuat tenaga menariknya. Dan akhirnya tangannya terlepas. Ya ampun. Kalau terlambat selangkah saja. Tangan kanannya yang berharga mungkin saja sudah tidak ada. Tidak lama kemudian. Setelah dinding memunculkan suara lagi. Akhirnya berhenti bergerak. Beberapa orang meletakkan tangannya di dinding. Merasakan fenomena aneh. Tiba-tiba. Kemudian dinding mulai menyusut dengan cepat. Dan tanah terbelah. Kemudian mereka di dalam hutan. Menemukan lubang sedalam 50 meter. Beberapa orang mengikat tali. Dan sampai di dasar lubang. Ini adalah lubang yang terbentuk alami. Tapi karena getaran yang tidak berhenti. Mereka lebih baik kembali ke atas. Melihat sekitar lingkungan semakin parah. Dan tidak berhentinya menyusut. Lubang di depan mata. Adalah satu-satunya kesempatan mereka keluar. Jadi Da Zhuang memanggil seluruh penduduk. Untuk membagi kelompok. Dan bersiap-siap untuk turun ke bawah mencari jalan keluar bersama-sama. Karena tinggal di sini. Pasti akan mati. Semua orang demi bertahan hidup. Tanpa ragu masuk ke dalam lubang yang dalam. Mereka berjalan dengan rapi. Hati-hati melangkah melalui celah-celah. Tak lama berjalan. Di dalam dinding dipenuhi kupu-kupu. Seperti di dalam mimpi. Semua orang yang melihat pun terbengong. Setelah kupu-kupu dikagetkan. Semuanya beterbangan. Dan yang tertinggal di depan mereka bukanlah jalan keluar. Tapi dinding yang ditutupi oleh batu. Ketika semua orang bingung. Da Zhuang mengulurkan tangan kanannya di atas dinding batu. Lalu muncul cahaya biru. Dinding mulai retak dan terbuka. Hidup terlalu lama di dalam dinding transparan. Mereka akhirnya bisa melihat titik terang. Ikuti Kiki. Masuk ke dalam dunia perfilm.